oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bucah klasik mas bro oke kali ini kita bikin video yaitu adalah mengatasi motor suara bunyi yang parah seperti ini ya jadi disini sudah di depan kita ini ada motor repo absolute ya ini kendalanya ini suaranya bunyinya parah jadi seperti ini ya bunyinya jadi akan kita coba hidupkan oke jadi bunyinya di bagian depan oke jadi seperti itu ya berhubung gak ada kontaknya kita pakai cukk aja matiin oke jadi disini pasien kita ini tadi mengeluhkan suaranya berisik betul katanya motornya katanya udah di bawa ke bengkel tapi tetap sama aja suaranya tetap gak rubah gak halus oke jadi untuk semuanya yang lagi menonton videonya jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel bucah klasik dukungan kalian itu bermanfaat bagi channel ini agar terus bermanfaat lagi oke simak terus videonya oke mas bro kembali lagi di videonya tentunya yang perlu kita ketahui yaitu kita lepas dulu bagian tutup texel depannya oke kita buka dulu tutup texel depannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jika sudah terbuka kita lepas dulu bau texel depannya ya oke jadi sebelum melepas bau texel depan ini perlihatkan untuk kawan-kawan jangan lupa untuk mempaskan topnya dulu ya oke saya lebih jelas dulu tapi kan kalau untuk ripo ini perlu diketahui dulu untuk kawan-kawan karena gak ada bau tahanannya ya kita pakai tahanan di bagian busi kita masukkan kunci kelep atau apa yang kuat tentunya baja kita masukkan agar menanduk ke piston lebih kuat lagi ya untuk membuka baut ini oke kita buka aja tapi sebelum itu kita paskan dulu topnya oke ini ya nah jadi ini klakernya rontok mas bro ini bagian 8 AC ini klakernya rontok ya bisa terlihat enggak mas bro oke saya lepas dulu aja ya biar terlihat ya kita lepas dulu kita lepas dulu baut 10 penahan oke jadi kalau sudah kita lepas kita songgal aja seperti ini ya ada deck kita lepas kita tarik nah ini mas bro eh eh mohon maaf mas bro ya tadi sudah saya jack juga pakai hidrolik jack ternyata gak kuat ternyata eh penyebabnya ini juga sudah saya ketok sekali sekali baru sekali deck gitu ya dia langsung patah ternyata ada eh eh jalur patahnya dia maksudnya dia sudah retak memang sudah retak jadi awalnya memang sudah retak dia merembet mau ke arah kelar ini nih ada jalur retak dia sudah mau ke bagian kelar ini jadi dia saya ketok sekali deck patahnya jadi saya sudah pakai jack juga ya pakai hidrolik jack itu tapi tetep gak kuat ya karena disini tadi sudah saya lihat ada muncul retakan seperti ini nah saya kira saya pukul akan terjadi patah juga eh ternyata beneran jadi ini harus diganti ya oke apa boleh boleh kita ganti aja lah oke mas bro jadi mari kita pasang ya ini juga knock on A sudah kita pasang sudah kita pasang ke bagian plug nya jadi ini kan knock on A selamanya kita ganti oke persamaan juga tempat bleed sama kok ini kan tempat bleed ya oke mari kita pasang lah jangan lupa kita persikan dulu karet-karetnya ini dari pasir kalau tahu ada pasir-pasir yang menempel kalau jadi bocor nantikan sip kita pasang kita pasang dulu ini kita pasang ini disini tutup-tutupnya ini ada seal nya ya jangan lupa selamat menikmati oke mari kita pasang businya dan kita coba tes selamat menikmati selamat menikmati oke mas bro motor jadi halus lagi ya suara kocok-kocoknya hilang karena kena sepatah oke kita matiin dulu ini kita spesial hari ini 4 menit ini kedatangan subscriber Pak Apo dan selamat menikmati calon mahjet itu motornya apa aja kemarin masih awet mas masih awet mantap spesial untuk 4 menit ini oke lah gitu itu mas bro dah sip ini tinggal ganti ke laker depan dah joss oke jangan lupa subscribe dan terima kasih mas bro